Presiden Tsai Ing-wen tanggal 19 September hadir dalam upacara pembukaan pameran Energi Taiwan 2018 dan Secular Ekonomi Taiwan. Presiden meminta para pelaku usaha untuk tidak khawatir karena dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, maka pembangkit listrik tenaga surya menjadi salah satu jenis industri dengan pertumbuhan tercepat di mana dalam kurun waktu 2 tahun nyaris mencapai 140 persen. Pada musim panas tahun ini jumlah permintaan listrik naik satu kali lipat. Dengan kondisi persediaan energi listrik seperti saat ini, maka ia yakin pada tahun 2025 mendatang jumlah listrik yang tersedia dari pembangkit listrik tenaga surya mampu mencapai target sebesar 20 GW. Demikian pula dengan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Terima kasih telah mencapai Pada kesempatan ini, Presiden Ca Ing-wen juga menjelaskan, Taiwan dalam waktu bersamaan juga mengembangkan perekonomian bidang pelestarian lingkungan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki, menjaga kesinambungan penyediaan energi dan juga kemampuan untuk didaur ulang. Di kedepannya, pemerintah akan aktif mengupayakan pemberdayaan air, pengurangan sampah dan polusi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para investor dan juga masyarakat pada Taiwan. Dan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia internasional terkait dengan pelestarian lingkungan dan juga pengurangan polusi. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!